Ya, pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang filter digital bisa dinatakan dalam dua bentuk, yaitu bisa dalam bentuk impulse response dan dalam bentuk transfer function, dan kita sudah belajar bagaimana menghitung outputnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, impulse response biasanya kita sebut dengan filter FER, finite impulse response, sedangkan yang ini biasanya kita sebut infinite impulse response. Nah, saya akan memulai dari yang ini dulu, yang infinite impulse response. Kenapa demikian? Karena mendesain filter dengan infinite impulse response ini, cara berpikirnya adalah cara berpikir filter analog. Jadi, kita mendesain filter analog, sesudah itu baru kita transfer ke filter digital. Sedangkan yang FER ini murni filter digital. Jadi, untuk mempermudah proses kita berpikir, belajar, maka saya akan mulai dari filter analog dulu. Jadi, saya akan mulai dari mendesain filter analog, maka video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis filter analog. Ya, pada materi sebelumnya, kita sudah lihat bahwa sesungguhnya filter analog ada low pass, high pass, dan sebagainya. Kita berharap respon filternya itu seperti ideal, begini ya. Jadi, ini ideal. Tapi, dalam kenyataannya tidak ada yang ideal, tapi ada transition band, ada ripple, dan sebagainya. Sehingga kita sudah mempelajari bagaimana arti daripada tiap-tiap parameter yang ada, dan kita harus pikirkan parameter-parameter ini dalam kita mendesain suatu filter. Nah, saya akan mulai dengan tipe-tipe filter analog. Filter analog itu ada banyak tipenya, yang akan bisa kita pakai untuk filter digital, ada banyak tipenya. Dan ini saya akan mulai dengan 4 buah tipe dulu, yaitu yang tipe pertama yaitu tipe Butterworth, kemudian CB-Safe tipe 1, CB-Safe tipe 2, dan kemudian Elite. Nah, masih ada banyak lain lagi, misalnya Gaussian filter, dan sebagainya. Butterworth ini dibuat oleh Stephen Butterworth tahun 1930. Dia mencoba memikirkan bagaimana membuat filter yang passband-nya flat. Dia berusaha sedap mungkin sehingga passband-nya flat. Dan dia berhasil buat filter yang passband-nya flat, tapi ada kelemahannya. Passband-nya flat, maka turunnya landai, tidak curam, atau transition band-nya jadi besar. Kelemahan ini kemudian dipikirkan oleh Pak Nuti CB-Safe. Dia berpikir bagaimana saya bisa buat filter yang transition band-nya lebih curam. Maka dia berhasil setelah bekerja, menganalisa sebagainya, bisa buat berhasil yang transition band-nya curam, di mendekati ideal, lebih mendekati ideal. Tapi resiko yang dihadapi adalah, ternyata passband-nya jadi ada ripple-nya, tidak flat seperti Butterworth. Butterworth. Jadi dia berhasil dari satu sisi, tapi dia tidak berhasil dari sisi yang lain. Anda lihat ini sama-sama order yang 4 ya. Sama-sama order yang 4, yang CB-Safe ini lebih curam dibandingkan dengan yang Butterworth. Kemudian CB-Safe berpikir lagi, saya ingin agar filter saya itu transition band-nya curam, dan passband-nya flat. Akhirnya setelah dia menganalisa dan sebagainya, dia berhasil membuat filter yang passband-nya flat, transition band-nya bener-bener curam. Tapi resiko berikut yang dia muncul adalah, di stop band-nya muncul ripple. Jadi ada resiko, selalu kita untung satu sisi, akan rugi di sisi yang lain. Makanya disebut CB-Safe tipe 2. Kemudian ada lagi, William Coyer sama Solotarev, mereka berpikir, menyelesaikan masalah ini bagaimana, maka mereka ketemu filter yang namanya elitik. Elitik memiliki transition band yang curam, ada ripple di passband kecil, ada ripple di stop band. Jadi dia toleransi antara ini dan ini dan ini, oke itu dapat yang lebih baik. Jadi dia ada empat macam filter yang sering kita pakai, yaitu Butterwood, CB-Safe tipe 1, CB-Safe tipe 2, dan elitik. Masing-masing punya kelebihan dan keramahannya. Nah ini kalau saya bandingkan, Anda lihat di sini, yang warna biru ini adalah yang Butterwood. Anda lihat sangat landai. Kita berharap curam, bukan landai ya. Kemudian yang warna magenta ini adalah CB-Safe tipe 1. Jadi di sini. Kemudian yang warna orange ini, CB-Safe tipe 2. Kemudian yang purple ini adalah elitik. Jadi yang paling landai adalah Butterwood. Tapi dia memiliki kelebihannya itu passband-nya flat. Oke, nah sekarang apa kepentingannya kalau kita perlu buat yang curam atau tidak? Saya akan tunjukkan di sini. Kita ingat gambar ini. Ini saya punya filter seperti ini. Saya punya sinyal 10 dan 80 Hz. Saya mau filter supaya cuma 10 yang lewat. Maka kalau saya punya filter, kalau ini kan filter ideal yang tidak ada dalam kenyataan. Misalnya filter saya seperti ini, maka ini transition band-nya cukup lebar, tidak apa. Tapi yang penting sampai dengan 80, dia sudah mendekati 0 atau begini misalnya. Begitu ya. Sudah mendekati 0, tidak masalah. Tapi kalau misalnya saya kasusnya adalah yang saya mau filter, saya punya input itu yang satunya bukan di 80 Hz. Tapi yang noise-nya itu ada di katakanlah ada di 15 Hz. Maka ketika saya mau filter, saya mau ambil yang 10, saya mau buang yang 15 Hz. Saya tidak bisa menggunakan filter yang landai. Kalau saya menggunakan filter yang landai begini, maka 15 Hz masih tetap akan lewat. Jadi di sini akan tetap muncul yang 15 Hz. Jadi saya perlu memakai filter yang lebih curam. Misalnya filter saya begini. Jadi saya perlu filter yang lebih curam, supaya ini sudah kena 0, sehingga 15 Hz-nya sudah hilang. Jadi kalau kita mau memfilter dua buah komponen yang sangat dekat, maka kita memerlukan filter yang lebih curam. Di situlah, maka kita memilih. Daripada, kalau saya sama-sama order empat, daripada saya memakai Butterworth, lebih baik saya pakai CB Safe. Karena CB Safe lebih curam, bisa menyeleksi lebih baik daripada Butterworth. Atau saya tetap pakai Butterworth, tapi saya pakai order yang lebih tinggi. Nah, isu berikutnya adalah bagaimana dengan Ripple. Apa pentingnya Flat dan apa pentingnya Ripple? Saya kembali ke gambar ini. Misalnya saya punya 10 Hz, kemudian saya punya 12 Hz, saya punya lagi 14 Hz. Ini semua sinyal, bukan noise. Ini yang noise. Saya ingin membuat filter yang sinyalnya 33 ini 10, 12, 14 bisa lewat, sehingga sedangkan 80 terfilter. Terfilter. Maka saya kalau pakai filter Butterworth yang atasnya Flat, begitu, maka di sini nanti 10, 12, dan 14 akan sama-sama lewat. Maaf ini. Ya, 10, 12, 14 sama-sama lewat. Tapi kalau filter saya, di sini ada Ripple-nya, begitu, maka 10, 12, 14 juga lewat, tapi ketinggian mereka mungkin beda-beda. Jadi, mungkin 12 agak turun sedikit, 14 agak naik sedikit. Jadi, sama-sama lewat, tapi terjadi perbedaan amplitude dibandingkan dengan input-nya. Nah, kalau ini hal kecil yang Anda tidak perlu pikirkan, Anda bisa pakai yang ada Ripple-nya. Tapi kalau Anda sangat concern, harus betul-betul, kalau input-nya sama tinggi, output-nya harus sama tinggi, maka Anda harus pakai yang Flat di Passband-nya. Berarti Anda harus memilih yang Butterwood. Tapi kalau Anda tidak terlalu memikirkan, ah, beda-beda sedikit, beda apa, maka Anda bisa memilih yang ada Ripple-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan filter-filter ini? Kalau saya memakai filter Butterwood, maka waktu desain yang saya perlu tentukan adalah, saya harus tentukan berapa frekuensi cutoff-nya. Jadi, di sini ya, 0,707. Ya, terus, ini kebetulan kalau tidak salah, dapat 1,5 ya, Hertz. Saya harus tentukan, jadi yang saya perlu tentukan di sini, frekuensi cutoff-nya berapa, dan ordainya berapa. Cukup. Dengan tentukan frekuensi cutoff dan ordainya, saya sudah bisa mendesain filter Butterwood. Kalau filter CB-save, selain saya tentukan frekuensi cutoff-nya, jadi di sini, ini turun ke bawah, ya, saya selain tentukan frekuensi cutoff-nya di sini, frekuensi cutoff, saya juga harus tentukan ordainya, sama seperti Butterwood, tapi saya juga harus bilang, saya mau pakai yang passband ripple-nya berapa. Jadi, saya harus menentukan frekuensi cutoff, ordain, passband ripple-nya berapa. Nah, kalau CB-save-tip-2, yang saya perlu tentukan apa? Tentunya saya perlu tentukan ordainya, semua pasti perlu tentukan ordainya. Yang kedua, saya perlu tentukan ini. Berapa stopband attenuation-nya? Nah, apakah kita akan menentukan frekuensi cutoff-nya? Tidak. Dalam CB-save-tip-2, yang kita tentukan justru frekuensi stop-nya. Jadi, ini 1,5 ya. Jadi, kita tentukan frekuensi stop. Jadi, tiga ini ya. Ordainya, stopband attenuation, dan frekuensi stop. Kita tidak bisa mengontrol frekuensi cutoff-nya. Ini kelemahan daripada CB-save-tip-2. Sedangkan yang ini, yang perlu kita tentukan adalah tentunya frekuensi cutoff, jadi sama di sini. frekuensi cutoff-nya berapa, kemudian kita tentukan ordainya berapa, kita juga tentukan stopband attenuation-nya berapa, kita tentukan juga passband ripple-nya berapa. Jadi, ini cuma dua parameter, ini tiga, tiga, yang ini kita tentukan empat parameter. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menentukan memilih ordainya dari satu filter yang akan kita desain. Saya akan memakai suara noise yang sudah pernah kita pakai ketika kita belajar tentang sistem disk grid. Jadi, saya load ini. Kemudian, saya coba dengarkan bunyinya. Suara ini banyak noise-nya, tugas Anda adalah menghilangkan noise ini. Oke, Anda sudah dengar suaranya seperti itu, ada noise-nya. Kemudian, saya ingin membuat filter. Saya ingin lihat noise-nya seperti apa, maka saya transformasikan ke FFT. Atau sebelumnya, saya plot dulu. Ya, ini sinyalnya tadi. Anda lihat, ini ada noise yang sangat banyak. Saya coba buat FFT-nya. Kemudian, saya plot hasil dari FFT-nya. Anda lihat di sini, ini karena ada mirror-nya, saya ambil yang sebelah sini saja. Saya zoom, saya ambil kecil saja di sini. Anda bisa lihat, inilah sinyal suaranya, dan ini adalah noise-nya. Saya ingin tahu noise-nya itu berapa hertz. Begitu ya, Anda sudah tahu, coba kita lihat di sini. ini, saya saya 48769. Berarti 4876 kurang satu ya, 8. Dibagi jumlah datanya 260096. 260096 dikali FS. Tentunya ini Anda sudah tahu cara hitung seperti ini. 9 kHz. Jadi, tadi noise-nya ada di 9 kHz. Saya sudah ambil gambarnya di sini, jadi saya tulis ini noise-nya ada di 9 kHz. Kemudian, ini suaranya. Nah, suaranya saya anggap sampai di berapa? Misalnya, saya anggap sampai di hitungan ke 3000 atau ke 3001 gitu ya. 3000. Nah, kita hitung di sini. Saya mau cari frekuensinya berapa? 30.000 ya, bukan 3000. 30.000. 5,5 kilo. 5536. Atau saya anggap 5,5 kilo. Berarti di sini, ini setara dengan 5,5 kilo hertz. Yang ini ya. Oke. Jadi, sekarang saya mau buat filter. Saya mau selamatkan yang ini. Saya mau hilangkan yang ini. Maka, filter-nya saya bagaimana? Misalnya, dari sini semua saya kali 1, flat gitu ya. Kira-kira saya buat filter-nya ada di 6000 saja, cut off-nya. Jadi, dia akan turun gini. Cut off-nya nanti ada di 6000. Misalnya, di sini 6000. Kemudian, dia akan turun. Seperti itu. Jadi, ini sampai sini. Ini kan satu penguatan paling besar. Kemudian ini, cut off-nya di sini ya. Ketemu di sini. 0,707. Saya pakai butterwood. Maka, saya dapat bahwa frekuensi cut off saya ada di 6000 hertz. Sekarang, saya ingin sampai di sini noise-nya hilang seberapa hilang. Saya berharap sih 0 gitu ya. Tapi, tidak mungkin dalam idealnya. Misalnya, saya harap sampai di sini sudah ini ya, ini saya terus ke sana. ini sudah 0,2. Maka, saya anggap kalau sudah 0,2, maka itu saya anggap sudah bagus. 0,2 itu sama dengan kalau kita hitung min 14 decibel. Oke ya. Jadi, saya ingin min 14 decibel. dan saya maunya frekuensi stop-nya ada di 9000 hertz. Oke. Nah, kalau misalnya ini saya jadikan normalisasikan ke satu. Jadi, ini satu. Ini jadi berapanya. Jadi, 6000 dibagi 6000 jadi satu. 9000 dibagi 6000 ini jadi 1,5. Begitu ya. Jadi, kalau satu itu cut off-nya 1,5 itu dia sudah min 14 decibel. Sekarang, saya mau coba bagaimana caranya saya bisa menentukan order daripada filter yang saya butuhkan. Maka, saya menggunakan prototipe dari Butterworth. Prototipe dari Butterworth berarti satu ini satu ini satu cut off. Betul ya. Kemudian 1,5 itu pasangannya min 14 decibel. 1,5 ada di sini min 14 ada di sini. minus 14. Jadi, saya tarik min 14 satu dapat di sini. Di sini ya. Agak ke atas sedikit. Tidak pas di garisnya. Oke. berarti ini yang saya harap. Saya harap kecuramannya seperti itu. Maka, tentunya saya tidak bisa memilih order 1. Kalau saya memilih order 1, tidak cukup curam. Memilih order 2, belum cukup curam. Memilih order 3, belum cukup juga. Maka, saya harus memilih order 4, yang lebih besar dan yang saya harapkan. Jadi, itu caranya saya memilih supaya dapat order 4. Apakah filter ini sudah baik? Anda lihat di sini. Filter yang itu. Jadi, saya sudah berhasil memilih order 4. Order 4 ini akan membuat sehingga noise-nya dikali 0,2. Apakah noise-nya sudah hilang? Anda lihat di sini. Sesungguhnya noise-nya tingginya berapa ya? Ini sinyalnya segini. Noise-nya itu ada 25 ribu lebih. Ini dikali 0,2 berarti kali 1 per 5-nya ya. masih jauh lebih besar daripada sinyalnya. Sehingga kalau saya pakai filter order 4, pasti masih akan ada noise-nya. Memang sudah diperlemah 1 per 5-nya, tapi tetap lebih besar dari suaranya. Saya perlu lebih kecil lagi. Saya lebih kecil lagi, misalnya saya perlu sampai min 50 decibel. Jadi, saya perlu DLS-nya min 50 decibel. Kalau DLS-nya saya perlu min 50 decibel, maka di sini Anda bisa bayangkan, ini sudah nggak ada gambarnya sini ya. Terus ke bawah, ini baru min 20. Min 50 ada jauh di bawah situ, jadi saya akan sangat butuh order yang sangat tinggi sekali. Baru saya bisa menghilangkan noise itu. Sehingga tidak heran kemarin waktu Anda coba, noise-nya tidak sepenuhnya hilang. Tapi kira-kira inilah caranya. Misalnya, kalau Anda mau menghilangkan sampai 0,1 saja, ini cukup di sini, 0,1. Kalau 0,1 itu kan, kalau 0,2 tadi, min 14, 0,1 kan min 20 dB. Min 20 dB berarti min 20 dB 1,5 ada di sini. Maka order 6 baru cukup. Order 5 tidak cukup, order 6 sudah cukup. Berarti kita harus pakai order 6. Demikian juga kalau sebaliknya. Misalnya, saya ingin membuat filter yang justru mengambil noise-nya, gitu ya, saya ingin membuang suaranya. Bagaimana caranya? Tentunya saya pakai high pass filter. Jadi, saya pakai gini. Ini penguatannya 1. Tinggal saya tentukan saja. Misalnya, saya maunya di sini. Cut off-nya di sini. Ini harusnya lurus ya. Katakanlah ada di angka 4.500. 45.000 gitu ya. 45.000 itu berapa hertz? 45.000 dibagi 260096 kali FS. 8,3. Anggap saja 8.000 hertz gitu ya. Dianggap saya di sini 8.000 hertz. Kemudian saya mau ini mereka dilemahkan berapa? Katakanlah saya sampai dengan seribu. Saya mau sampai dengan seribu. Ini dia sudah tadi ya 0,1. Seribu itu berapa hertz? Saya hitung lagi. Oh, 10.000 ya. Bukan seribu itu. 1,8 kilo hertz. Jadi ini 1,8 kilo jadi 1,8 kilo hertz. Oke. Jadi ini justru frekuensi cut off-nya ada di 8.000. Frekuensi stop-nya justru ada di 1,8 kilo hertz. Gitu ya. Nah, saya normalize lagi. Ini saya jadikan 1. Maka ini jadi berapa? Jadi 8.000 bagi 1.800 4,4. Maka saya lihat di sini. Oke. 0,1 ini berarti min 20 decibel. Maka min 20 decibel 4,4. Wah, jadi 2,3,4,4 ya. 4,4. Kalau kita tarik garis ini terus maka kira-kira ada di sini titiknya. Maka N1 tidak cukup tapi N2 rasanya sudah cukup. Maka kalau saya mau buat filter seperti ini cukup dengan orde 2 saja. Oke. Itu kira-kira gambaran bagaimana caranya kita menghitung ordenya bagaimana cara kita memilih filter. Jadi cut off kita pilih sesuai dengan case-nya seperti contoh tadi. Ripple kita boleh pilih tergantung toleransi kita berapa. Orde kita memakai prototipe seperti itu tadi. Kalau kita pakai CB safe ini adalah gambar prototipe CB safe untuk passband ripple 0,5. Kalau passband ripple yang lain Anda harus ketemukan gambarnya lagi. Jadi demikian gambaran kira-kira bagaimana kita mulai melangkah untuk mendesain filter digital melalui langkah filter analog. Caranya kita mencari jenis apa Butterworth CB safe atau elitik dan kita bagaimana bisa memilih orde sesuai dengan kasus yang kita perlu filterkan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.